What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku Jemima Dan kalo temen-temen baru disini Welcome, nice to meet you Langsung aja di video ini aku mau share good newsnya I found the best sunscreen ever Akhirnya aku mau share ke temen-temen semua Setelah satu bulan ini aku udah pake Rutin banget aku pake setiap harinya Sunscreen ini tuh nomor satu guys di Jepang Tapi sebenernya belum pernah masuk Indo But akhirnya mereka bakalan masuk Indonesia Namanya Anessa Kalo kalian follow aku di Instagram Aku udah sering banget share aku pake ini di Instastory Gak pernah denger Kak Anessa Guys, kalian ketinggalan? Gak apa-apa, gak apa-apa Karena memang aku juga dulu ketinggalan Karena Anessa ini baru masuk Indo Padahal dia udah bertahun-tahun Dan udah jadi nomor satu di Jepang selama 19 tahun lamanya loh guys Gini deh Shiseido Tau kan? Siapa sih yang gak tau Shiseido? Nah, itu ibunya Ini sunscreennya Anessa by Shiseido Mereka sungguh gak main-main sama sunscreennya Anessa ini adalah beauty sunscreen Karena gak ada brand lain Satu-satunya Anessa Sunscreen yang 50% komposisinya itu skincare Jadi ini lebih merawat kulit kita juga Sambil memberikan proteksi sinar UV Anti-photo aging Photo aging itu efek yang kulit kita tuh gampang menua Akibat damage dari sinar UV That's why Anessa is not only a sunscreen But a beauty sunscreen Terus yang membedakan Anessa sunscreen ini dari sunscreen lainnya Karena dia berperan sebagai skincare juga Bener-bener teksturnya lightweight sekali Jadi pas dia apply ke muka gak ada rasa berat Terus dia menyerapnya cepat Dan bikin muka itu seperti glowing, dewy look yang healthy gitu Gak ada sunscreen di dunia yang secanggih Anessa sih ya Kenapa? Karena rata-rata itu sunscreen semuanya Kalau misalnya kita pakai dan kena air, keringat, kena sengatan matahari Pasti akan luntur kan? Dan akan melt atau mencair gitu Tapi sebaliknya kalau Anessa ini Kalau kena air, keringat, tambah sengatan matahari Bukannya luntur tapi makin kuat, lebih strong melindungi dari sinar UV Canggih banget kan? Ibarat tanah Makin diserang, makin geram, makin lebih kuat dia kekuatannya Kenapa bisa Anessa gak meleleh? Karena mereka pakai teknologi yang namanya triple defense technology Benefitnya itu defense-nya atau layer proteksi Dia malah akan jadi semakin kuat setiap kali terkena air, keringat, sengatan matahari Manfaat yang kedua yaitu super waterproof Tahan air guys, gak akan luntur Sehingga kalau aktivitas kita di dalam air sekalipun Misalnya kita ke pantai atau kita berenang Sunscreen Anessa ini tetap bisa melindungi kulit bahkan sampai 80 menit saat terkena air Kalau misalnya pun kita gak berenang atau melakukan aktivitas di dalam air Sunscreen Anessa semua bisa melindungi selama 8 jam tanpa perlu di reapply Yes guys, kalian gak sel dengar, gak perlu reapply selama 8 jam Anessa sunscreen ini UV research-nya sama Shiseido itu udah 100 tahun lebih Merupakan brand pertama di Jepang yang meng-introduce SPF 50 PA++++ PA++ ini adalah proteksi dari UVA yang menyebabkan tanda-tanda penuaan Seperti kerutan, noda-noda hitam, flag pada wajah Plus, 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 plus adalah rating seberapa kuat PA itu Plus, 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 plus ratingnya itu extremely high protection against UVA Dan Anessa sunscreen ini adalah brand pertama pionir SPF 50 plus ternyata By the way SPF 50 plus itu sun protection factor dari UVB Yang mengakibatkan kemerahan, akibat terpapar sinar matahari Sampai rasa terbakar pada kulit 50-nya menendakan proteksi yang paling tinggi Bisa melindungi sampai 98% UVB Kita bisa 50 kali lipat lebih lama terlindungi di bawah dampak sinar matahari Dibandingkan dari kita tidak pakai sunscreen sama sekali Dan of course, Anessa sunscreen adalah pemenang award soal teknologi yang triple defense teknologi tadi Sebentar aku akan bawa kalian untuk ngetes sunscreen ini seharian Bonus juga aktivitas aku bakal panas-panasan Biar kalian bisa nilai sendiri final reviewnya Ngomong-ngomong soal komposisi nih My favorite part, ingredients will never lie ya Karena ini brand Jepang dan udah nomor 1 di Jepang Jadi ini tulisannya bahasa Jepang semua But actually di bagian packaging yang ini kita bisa lihat Ingredientsnya udah ada translationnya 50% komposisi dari sunscreen ini akan melembabkan dan menutris kulit Sumpah baru kali ini terharu sama sunscreen Ada alu ekstrak, green tea, vitamin E Terus ada moisturizing, soothing, sama anti-inflammatory juga Dari glycerin, licorice, sama hyaluronic acid Wow Ini dia semua seri sunscreennya Anessa Ada banyak pilihan Pertama ini yang whitening seriesnya Anessa whitening UV sunscreen gel Kemasannya kayak gini dan botolnya jupe Gampang untuk dikeluarin produknya Teksturnya menurut aku ini cair dan mudah banget untuk diaplikasiin Cepet banget menyerapnya ke dalam kulit Memberikan finish yang glowing kayak gini Yang ini bisa untuk wajah dan tubuh Dan ada whitening agentnya yang mencegah freckles dan udah hitam Waterproof, tahan 40 menit saat terpapar air Colorant free, allergy tested Dan memberikan strongest UV protection Next ada Anessa Perfect UV sunscreen skincare milk Kemasannya seperti ini dan dia tersedia 60ml dan 20ml juga Yang ini teksturnya cair, lebih cair daripada yang gel Ini sangat mudah di apply dan lightweight banget Yang ini anti photo aging Bisa juga untuk wajah dan tubuh Terus bisa digunakan sebagai primer sebelum makeup Dan ini scent resistant atau pasir gak akan menempel di kulit Dan super waterproof Bisa tahan 80 menit saat terpapar air Colorant free, allergy tested Dan ada triple defense technology juga And the next one is Anessa Perfect UV sunscreen skincare gel Ini tuh yang gold series juga Dikemasan tube, gampang banget untuk keluarin produknya Dan ini teksturnya agak lebih kental sedikit Tapi tetap lightweight Terus finishnya memang bener yang glowing dan dewy Ini bisa juga untuk wajah dan tubuh Ada kemasan 90 gram sama 32 gramnya Dan bisa digunakan sebagai primer sebelum makeup Ini punya finish yang beneran fresh dan dewy Terus dia scent resistant Super waterproof, colorant free, allergy tested Dengan aqua booster technology And this is my favorite too Anessa Perfect UV sunscreen skincare spray Kemasannya of course di botol spray kayak gini Pas pake harus dikocok dulu, dibuka dan tinggal disemprot aja Yang ini juga ringan banget di kulit dan cepet banget menyerap Nah yang spray ini bisa untuk wajah, tubuh, dan rambut Terus dia kemasannya 60 gram Sama-sama sun resistant atau pasir gak akan menempel Super waterproof, tahan di 80 menit kalau kena air Colorant free, allergy tested Dan dilengkapi juga dengan triple defense technology Time to apply my sunscreen Aku mau pake ini yang Perfect UV sunscreen skincare milk Tinggal dibuka aja Kalian kan selalu minta aku untuk rekomendasiin sunscreen ya Finally aku pede untuk rekomendasiin sunscreen Karena gak tuh mudah itu untuk menemukan sunscreen yang bener-bener nyaman gitu loh dipake Dan finally sekarang itu aku pede untuk rekomendasiin ke kalian sunscreen ini Jujur ini udah jadi sunscreen utama aku sih Aku udah sebulan ini gonta-ganti serinya yang mana aku pake setiap hari Dan aku bisa yakin bilang kalau sunscreen ini tuh gak ada failnya sama sekali Dan gak akan fail di semua sih Semua jenis kulit Jadi kalian tinggal pilih aja mau pake seri yang mana Jujur gak pernah sih sebelumnya pake sunscreen Sampai pengen bener-bener pake Terus pake ulang-ulang Karena sunscreen ini tuh emang seringan itu Wearing sunscreen has never been this enjoyable before Aku ngerti banget sih rasanya itu dilema pake sunscreen Takut bakal jerawatan, bangket, beruntusan, muka jadi kusam Apalagi kalau udah kena keringat terus dia luntur Ingat banget rasanya waktu pertama kali aku pake sunscreen itu By the way aku start pake sunscreen mulai umur 18 Ada yang rasanya tebal terus lengket Coba macem-macem sunscreen eh Jerawatan jadinya beruntusan Terus ada juga yang enak dipake pas pertama-pertama nih ya Tapi pas udah sepanjang hari Udah kena matahari, udah keringat Aduh langsung rasanya gak nyaman banget Pernah juga aku pake sunscreen terus habis pake sunscreen muka malah keliatan kusam Minyakan gitu Jadi bingung ini kenapa ya? Dan malah juga sebaliknya ada nih sunscreen yang habis dipake jadinya kayak topeng gitu Saking white cast kan And then Anissa answers my prayer Alay tapi bener sih guys Kalian pernah gak sih kayak gitu juga? Share dong cerita ya di kolom komentar Aku pengen baca Penasaran banget kalian punya pengalaman buruk apa sih sama sunscreen? Kalian kalo dalam rumah pake sunscreen gak? Comment ya di bawah Kalo aku sih walaupun gak keluar rumah Tepake Wajib itu That's why makanya kudu pilih sunscreen yang nyaman So I'm gonna show you guys the wear test during the day Oh ya dan Poto aja buat Instagram dan Wah super keringetan Biasanya kalo sunscreen biasa tuh kalo kita kena keringet gini langsung jadi kayak putih-putih gitu Tapi ini sama sekali enggak Karena dia tahan 8 jam gak perlu repot-repot re-apply Biasakan putih-putih gitu Tapi ini enggak sama sekali Nice Look at that blue sky Matahari bisa langsung masuk dari kaca ini So sunscreen is super important Terima kasih yang blue Drive through dulu I'm so set What a day I'm finally home Dan bentar lagi aku bakalan olahraga sedikit But let me just show you guys a little bit of my face Ini gak bikin muka aku kusam sama sekali sunscreennya Actually dia berperan juga sebagai primer guys Jadi makeup aku tuh base-nya jadi lebih tahan lama gitu loh Tuh Dan gak geser-geser Tapi ini aku mau kasih liat sekilas ke temen-temen Kalo mudah banget buat di-re-apply In case ya kita lebih dari 8 jam Sebenernya gak begitu perlu untuk di-re-apply Karena dia emang tahan lama Dan defense-nya itu sekuat itu Dan dia enggak greasy Jadi muka aku gak kusam throughout the day Teksturnya seringan itu Dan gak bakalan geser makeup kita Super easy To reapply sunscreen In case kalian mau lebih simple lagi Kalian bisa pakai yang ini Versi yang spray-nya Very simple Super ringan Gak bikin keliatan aneh mukanya Pokoknya semua beauty sunscreennya Anessa ini Mudah banget untuk di-re-apply Bye-bye That was intense But Don't forget to drink water Actually Sweat check Sunscreennya gak luntur Sama sekali This long lasting And kalo kena Sinar matahari Akhir Keringat Beauty sunscreennya Anessa It becomes stronger Gak greasy sama sekali Gak aneh sama sekali guys Sorry Anessa sunscreen Perfect You guys really need to try this And yeah My final review Aku udah satu bulan Gonta-ganti Pakai semua serinya Anessa Dan kelima-limanya Gak ada yang Gerah sama sekali Semuanya lightweight Enak banget dipakai Jadi di pikiran aku tuh Kewajiban untuk Memakai sunscreen setiap hari Gak perlu skip-skip Gak akan menjadi suatu beban Karena Serasanya hanya pakai Skincare biasa Bukan sunscreen yang Berat banget Tebel banget Dan akhirnya sepanjang hari tuh Gak nyaman Anessa sunscreen gak seperti itu Temen-temen yang masih bertanya-tanya Sunscreen apa yang kira-kira bagus Kalian bisa cobain Anessa sunscreen Kita gak perlu takut lagi Untuk aktivitas indoor Walaupun outdoor Gak perlu takut misalnya jogging Terus kita keringetan Karena ini tahan keringat Dia thread proof Temen-temen yang mau ikut aku Pakai Anessa sunscreen ini juga Kalian bisa cek description box down below About where you can buy the product Thanks all guys for today's video Semoga bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa follow aku di Instagram Karena aku selagi share Rutinitas aku Produk-produk apa yang lagi aku pake Dan juga tips skincare and beauty And more See you guys in my next video Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax